Ini kalau di Temanggung jam segini aja udah pedut ini Pedut sekeliling Ini tujuan ke desa mana Mas Rik? Ini Purwosari Ini desa Purwosari kita hanting lagi sapi Jumbo-jumbo semoga nanti bisa cocok Ini calarannya penuh dengan hutan-hutan Ikuti terus pokoknya Baik itu pedutnya udah kelihatan ya Dingin cuaca di Temanggung itu Hari ini ya Di bayar itu? 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 Kalau di temanggung jam segini sudah pedut ya? Nah ini kita sudah sampai kandangnya Ini di tempat Mas Yono Ini cantik banget warnanya Malbor man ini Ini masih untuk ukurannya 660 kg kawan-kawan ya Ini sapinya gemuk ya Artinya masih bisa berkemang lagi Kita coba lihat untuk clear atau warnanya cantik ya Kemudian nanti kita lihat keseluruhan kawan-kawan Nah di desa Keranggan ini Purwosari ini memang ada beberapa peternak sapi Tapi tidak dalam jumlah besar ya Artinya mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan proses pembesaran sapi ini ya Nah kita memang datang ke peternak-peternak rakyat seperti ini Tidak harus yang besar atau punya farm gede enggak Kita datang ke peternak Sederhana peternak kecil dengan harapannya Dengan membeli sapi-sapi dari peternak kecil ini Kita juga ikut mempromosikan hasil ternaknya mereka Ini punya Mas Yono Nah kebetulan karena ini ada pesanan Harapannya nanti ini bisa cocok dan deal ya Sapinya ini Ini kakinya kawan-kawan ya Cakep ini sapinya sangat bagus ya Menurut saya bagus lah ini Sapinya Nah dalam kalau peternak sapi ini memang tidak Ini kawan-kawan apa ya Tidak kemudian dengan modal yang sedikit Tapi memang modalnya cukup besar Dan kita juga harus nabung Nah Mas Yono ini memang dia untuk pedaging Jadi memang rutin setiap bulan Memang ada yang disediakan untuk pedaging Kemudian nanti diedarkan di pasaran di Temanggung Nah ini kakinya ya Sapinya sehat Kalau untuk pakan Biasa kawan-kawan seperti pada umumnya ya Sukut gajah lah itu Terus ditambah dengan Komboran Biasanya daun singkong Ini ada juga yang satunya lebih kecil Ini lima ratusan ya Yang ini lima ratusan ini Lima ratusan kilo lima kintalan ya Cuma yang kita Sebenarnya kita pilih Itu yang Satunya kawan-kawan Yang warna tadi itu Yang malbor itu Karena memang Yang dicari adalah Sapi dengan ukuran jumbo Atau calon jumbo ya kawan-kawan Karena nanti juga untuk dibesarkan lagi Untuk persiapan nantilah Untuk pedaging tentunya ya Entah itu disiapkan di Idul Adha nanti Atau untuk konsumsi pada hari-hari Biasa Nah untuk prospek ternak Atau pembesaran sapi Jenis ini Limousin maupun simental itu sangat Prospek sekali Hanya-hanya memang kita harus ekstra menabung Kawan-kawan Ya tidak perlu Ini ya Muluk-muluk Karena saya suka Saya suka ini Saya suka mereview Seperti ini Main ke peternak rakyat Dan tanya-tanya Sekaligus kita mempromosikan produk mereka Karena basic saya pribadi Memang di peternak ayam Tapi tidak menutup kemungkinan Karena beberapa dari Teman-teman yang beli ayam di saya Juga menginginkan sapi Mas Bu Coba sapi di temangung itu seperti apa Kalau ada yang jumbo-jumbo Nanti saya pesan Oh iya Saya carikan di teman-teman Saya carikan di peternak rakyat seperti ini ya Biar nanti langsung menghubungi Kontak-kontakan Ya paling tidak bisa deal dengan Pemiliknya langsung Nah itu karena Enaknya seperti itu kawan-kawan ya Jadi di desa Peluang usaha itu Kalau kita mau bergerak Masih banyak sekali kawan-kawan Entah itu kambing Ayam Sapi Atau apa saja itu Bisa kita komoditaskan Kita jadikan Aset Untuk Kita iklankan Untuk kita berjual belikan Kawan-kawan Atau misalnya Kawan-kawan Tidak memiliki materi Ternak apapun Nah itu kawan-kawan bisa mereview Hewan atau ternak-ternak Di kawan-kawan Apa Di tempat Kawan Kita ya Itu untuk kemudian diiklankan Jadi Dalam dunia Ini Dalam dunia medsos Paling tidak Kita yang dari desa Bisa ikut Mempromosikan Usaha apa saja Yang Diberdayakan Dilakukan Di desa Nah itu kemudian Kita mempromosikannya Di situ Nah harapannya Juga semoga Besok kita juga Jadi peternak sapi Yang handal Ya Peternak sapi Yang amanah Ya Karena Sapi Ini kan Terus menerus Ya Kebutuhan akan Daging sapi ini Sangat terus menerus Sehingga Sangat prospek sekali Nanti Untuk dibudidayakan Nah kenapa Kemudian tadi saya bilang Kita butuh modal besar Itu Makanya kita mulai dari Nol Kita mulai dari Yang kecil-kecil dulu Kemudian kita Kembangkan Ya Dari Membantu teman Mencari Sapi Sapi seperti ini Insya Allah Nanti kita juga Inilah apa Sambil nabung lah Dari hasil penjualan ayam Untuk kita kembangkan Ya Kita beli sapi Atau beli apa yang Yang sefrekuensi Dengan hobi kita Ya Hobi ternak ya Nah itu Nah mungkin itu saja Kawan-kawan review kita Di kandang masyono Semoga Bermanfaat Dan semoga Menginspirasi Intinya Kita yang dari desa Tidak perlu Berkecil hati Yakin Kita bisa Mandiri secara Ekonomi Dari desa Untuk Indonesia Langsung Pirang-pirang Tengok Yang pejah Mereka masuk lagi Kata Ini Temagung Ada Awalnya Itu saya Puji Boleh Atau Temagung Temagung Pertama Kami Menurutkan Singap Tengok Tengok Tengok